Intro Bismillahirrahmanirrahim Kola syaih mu'alib merahim Allah ta'ala wa napa'ana bi'ulumihi bidara ini, amin Bismillahirrahmanirrahim Wa yastahilu Wa yastahilu Alayhi Ta'ala Al-adamu Wal-hudusu Wal-pana'u Wa-mumasalatuhu Ta'ala Lishayin Min-khalqihi Waktikoruhu Ila'zatin 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 Au-mujidin Au-mujidin Wa'anla'yakuna Wa'anla'yakuna Wahidan Pijatihi Pijatihi Au-sipatihi Au-sipatihi Au-ab-alihi Nih saya tanya dulu Ila'zatin Jatin Lapaj Atau bukan Lapaj Kenapa disebut Lapaj Berupa apa aja Izan Alif Pak Tanis Pinter itu Sudah Satu Dibawa pulang Lapaj Baca dulu Yang belum baca tadi Siapa Baca Ta'ala Benar Al-adamu Wal-hudutu Wal-fana'u Wa-mumatalatuhu Ta'ala Bisa'in Min-khalqihi Waktikoruhu Jiladatil Au-mujidin Wa'anla'yakuna Wahidan Fi dhatihi Au-sipatihi Au-ab-alihi Ayo Markosasi Baca Wayastahilu Bismillahirrahmanirrahim Wayastahilu Alayhi Ta'ala Al-adamu Wal-gudusu Wal-fadahu Wal-gumatalatuhu Ta'ala Bisa'in Min-khalqihi Waktikoruhu Kirajahin Au-mujidin Wa'anla'yakuna Wahidan Fi jati Fi jatihi Fi jatihi Au-sipatihi Iyadah Sifatihi Au-ab-alihi Iyadah Sini Reb Jangan Sifatihi 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 Wa'istahilu Alayhi Ta'ala al-adamu iya berhenti aja gitu ya bismillahirrahmanirrahim malam hari ini kita mempelajari sifat mustahil bagi Allah setelah kita pelajari 13 sifat wajib bagi Allah apa itu sifat wajib? sifat yang pasti ada pada Allah kalau mustahil sifat yang tidak mungkin ada pada Allah ini mustahil adanya ke siapa? kita nih makhluk jadi mustahil itu tidak mungkin ada pada Allah jadi biar bisa definisinya ya coba kalau sifat wajib apa? sifat yang pasti ada atau wajib ada pada Allah kalau mustahil sifat yang pasti tidak akan ada pada Allah namanya mustahil kalau wajib ada berapa? 13 atau 20 20 wa yastahilu alaihi ta'ala dan mustahil atas Allah ta'ala al-adamu nah ini yang kita bahas sifat-sifat yang tidak ada pada Allah maka namanya mustahil kalau Allah berlaku gak mustahil gak berlaku kalau kita berlaku mustahil tapi bagi Allah gak berlaku mustahil kalau Allah menghendaki pasti bisa kalau kita ya mustahil berlaku kadang tercapai terkadang tidak yang pertama sifat mustahil bagi Allah al-adamu adam pakai ain ya kalau pakai alif nama seorang rusul pertama nabi nabi adam makanya jangan bacanya al-adamu itu nabi adam bacanya al-adamu adam ain ya kalau nabi adam alif dal mim adam bukan ain kedua ketiganya hurufnya sama ya adam dal mim ya tapi ini yang maknanya tidak ada ain ya ain dal mim adamun coba bening ulang tadi itu adamun lapan bukan lapan ya karena terdiri dari huruf hija'iyah ya ain dal mim nah nah ini sifat Allah yang mustahil al-adamu tidak ada sifat wajibnya apa wujud ya jadi Allah bersifat wujud ada mustahil Allah tidak tidak ada apa apa bukti adanya Allah itu dari 13 sifat yang kita pelajari buktinya ya adanya alam dunia yang kita saksikan ini dan kita ada di dalamnya tuh ya tuh tanda adanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat wajibnya 20 atau yang dikitannya berapa 13 jadi Allah mustahil gak gak ada kalau om lo gak ada ya pasti tidak ada bumi tidak ada langit tidak ada alam ya semesta ini yang keduanya sifat mustahil bagi om lo wal hudusu baru ya sifat wajibnya apa kidang dahu dahulu dahulunya Allah itu tidak ada awalnya kalau dahulunya kita ada jadi konimnya Allah dengan konimnya kita beda ditanya kenapa beda kalau konimnya Allah itu gak ada awalnya kalau lamanya kita misalnya baju kita konim baju lama lama dulu ada barunya ada ketika kita beli baru baju kita bukan godimun tapi apa baru makanya lama apa yang dimiliki oleh manusia ada awalnya dulu tapi dahulunya Allah tidak ada awalnya Allah Allah dahulu beda kita juga dulu ada gak gak ada lalu kita lahir jadi apa ada kalau Allah dulunya itu tidak ada awalnya jadi Allah mustahil hudus apa kidam dahulu hudus baru mustahil Allah bersifat baru wal panau juga mustahil Allah bersifat panak apa panak rusak ya apa sifat wajibnya bako ya bako sifat wajib panak sifat mustahil siapa yang bako kita nih apa apa yang panak kita bako Allah panak kita rusak kita gak selamanya kita hidup di di dunia makanya setiap yang ada di dunia ini pasti akan binasa gak selama lamanya ada terus termasuk bumi yang kita pijak ini pun juga ini nanti akan binasa gak asal binasa kenapa bumi ini makhluk baru yang baru pasti binasa tapi yang dulu yang maha dulu Allah yang bako yang kekal itu gak apa gak akan binasa ongloma hayun abadan hidup selama lamanya kalau kita hayun wayamutun hidup dan mati jangan sampai selam om nanti ana hayun walayamutun kapir kita itu saya hidup dan saya tidak tidak mati mati waduh kapir itu gak boleh gak ada makhluk semuanya akan panah binasa semuanya nanti kalau kita biasanya panahnya dengan dibatasinya umur oleh Allah subhanahu wata'ala pokoknya setiap yang baru pasti binasa tapi Allah karena bako gak ada panah gak ada ongloma ya gak gak binasa Allah pokoknya ada sampai kapan tidak dibatasi pokoknya ada aja ya gak pernah atau gak pernah punah dan mustahil Allah itu apa mu'ma salatuhu ta'ala disamainya Allah ta'ala dengan sesuatu mu'ma salatuhu menyamainya ya mustahil disamainya Allah ta'ala lishai'in bagi sesuatu min khol kihi dari ciptaannya ciptaannya yang disebut mahluk itu beda ya mu'ma salatuhu itu mu'ma salatuhu beda gak sama gak sama ini sifat wajibnya apa mu'ma salatuhu mu'ma salatuhu ta'ala lijami'i khol kihi mustahilnya mu'ma salatuhu ta'ala lishai'in min khol kihi itu ya jadi gak ada satupun makhluk yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala tapi manusia makhluk ada yang sama ada yang mirip kalau makhluk ada gak orang yang sama wajahnya bahkan hampir sulit kita untuk bedainya ada manusia tapi kalau Allah gak ada yang sama dengan jangan bayangkan Allah kira-kira kayak siapa ya oh ambil contoh di dunia yang paling keren siapa gak bisa pokoknya Allah mustahil tuh kalau Allah ada yang nyamainya mu'ma salatuhu ta'ala lishai'in min khol kihi Allah sifatnya mukholafatuhu ta'ala lijami'i khol khol kihi pokoknya tuh ya jadi mustahil kalau makhluk ada yang menyamainya kalau Allah ada yang nyamain makhluk ya Allah bukan maha segala-galanya berarti lemah kenapa kita ada yang sama dengan kita terkadang ya karena kita memang makhluk yang lemah makanya ada yang menyamai kita kalau makhluk ada yang sama makanya wajarlah kalau ada orang yang yang manggil seseorang nyatanya bukan yang kita maksud ya kenapa sifat manusia itu ada yang hampir mirip bahkan ada yang sama banget sulit untuk membedakannya tapi Allah tidak ada yang menyamainya mustahil kalau Allah ada yang menyamai makhluknya itu disebutnya mumah salatuhu ta'alah lishai'in min kholkihi nah apa dalilnya dalam surah al-ikhlas ayat 4 tuh awinya walam yak apa walam yakullahu kupuan ahad itu dalil apa tuh dalil nakli apa akli dalil nakli itu berdasarkan Al-Quran atau hadis tuh kalau akal logika pikiran kita kita buat buat dibuat yang melalui akal kalau itu kita buat bukan bukan itu kalah kalamullah kalam perkataan Allah kodim 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 ya bukannya baru ntar lagi Al-Quran kalamullah baru lagi hudus kalau ada orang yang mengatakan kalamullah itu Al-Quran itu baru kapir hukumnya ya jadi kodim itu kalamullah itu wabtikoruhu ilazatin awmujidin dan mustahil onglo itu iptikoruhu butuh kepada jad atau pencipta onglo enggak butuh kepada itu semuanya yang butuh kepada yang lainnya siapa kita nih manusia kalau kita butuh makanya kita disebutnya makhluk sosial makhluk yang enggak mungkin hidup sendirian minimal banget ya dua orang suami istri itu nanti tambah 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 gak ada manusia hidup sendiri gak bisa kalau kita butuh kepada orang orang lain oleh kerenanya karena kita butuh orang lain ya yang kaya juga gak boleh sombong yang miskin ya apalagi karena kedua-duanya saling ada keperluan masing-masing yang kaya perlu gak pada yang miskin perlu yang miskin perlu gak kepada yang kaya perlu ya saling membutuhkan tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak butuh kepada jat atau pencipta itu yang sifat wajibnya apa kaya muhu ta'ala binapsihi sifat mustahilnya ibtiqoruhu ilazati au mujidin itu ya di Allah gak mustahil kalau Allah misalnya menciptakan bumi ini dibantu memerlukan ini enggak Allah mencukup apa yang dia kendaki dengan firmannya kun payakun kalau kita nih di dunia ini ya setiap apa yang kita kendaki butuh kepada bantuan orang orang lain ada ikhtiar ada yang bantu ada ini ini tapi kalau Allah gak perlu itu semuanya makanya kalau kita udah dibaca begini maka keimanan kita semakin bertambah kuat terhadap Allah subhanahu wa ta'ala yang juga gak ada keraguan akhirnya dengan kemahabesaran Allah subhanahu wa ta'ala makanya kan kalau ingin kenal siapa itu Allah subhanahu wa ta'ala pelajarilah sifatnya kalau orang udah kenal sifat Allah subhanahu wa ta'ala maka keimanannya semakin bertambah kenapa orang keimannya berkurang karena dia belum kenal itu siapa Allah nah apa yang menyebabkan karena kurang mengerti sifat sifat yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada sifat wajibnya ada sifat mustahilnya jadi ini kalau mustahil itu sifat untuk kita makhluk manusia ciptaan Allah baru butuh itu semuanya tapi Allah tidak memiliki itu semua itu wa an layakuna wahidan pijatihi aw ap'alihi dan mustahil wa an layakuna wahidan dan mustahil Allah itu tidak esak dalam jatnya atau sifatnya atau perbuatannya ya jadi mustahil Allah tidak esak terdiri dari apa kita kenapa kita bisa mendengar karena kita punya apa punya telinga makanya terkadang bisa gak nih telinga kita gak mendengar bisa juga ya karena ada pelantaranya gara-gara apa kita punya telinga maka terkadang kita bisa mendengar terkadang kita juga tidak mendengar atau mendengar tapi kagak gak jelas gak jelas ini mustahil Allah tidak esak dalam dalam jatnya atau sifatnya atau perbuatannya jadi jadi sifatnya jatnya perbuatannya esak dia yang gak esak siapa kita nih makhluknya nah itu sifat sifat mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala singkatnya kalau wujud apa mustahilnya coba adam wujudun adamun kidamun hudusun bakoun panahun mukhol lapatu lil hawadisi mumah salatu lil hawadisi gitu aja terus kiamuhu binapsihi iptikoruhu ilagoy goirihi itu kalau mau diganti iptikoruhu ilagoy butuh kepada yang lainnya kalau Allah gak butuh itu wa yastahilu alaihi dan mustahil alaihi atas Allah ta'ala al-azhu apa al-azhu lemah siapa yang lemah kita kita memakhluk la hawla wala kuwata ila billah hil alih al-azhim kita lemah walaupun misalnya Allah takdirkan dia seorang yang punya tenaga kuat tetap ada lemahnya karena memang sifat makhluk ya al-azhu walaupun kuat ada gak orang di dunia yang kuat gak kalah-kalah kagak ada tetap ada kelemahannya kalau Allah mustahil Allah bersifat azhu lemah nah sifat wajibnya apa apa kira coba kalau tadi kan berbil apa kan wahda wahdania coba coba cari apa wahdania itu tadi wa anla yakuna wahidan mustahil Allah tidak es tidak esak dalam jadnya atau sifatnya atau per perbuatannya good ya wawjudu syai'in minal alami bigairi irodatihi ta'ala ya apalagi dan mustahil adanya sesuatu dari alam ini tanpa irodatihi ta'ala tanpa apa kehendap Allah ta'ala jadi Allah sifatnya apa wajibnya irodat irodat jadi mustahil adanya mahluk di dunia ini atau mahluk yang ada di alam ini tanpa kehendaknya Allah itu mustahil jadi semua apa yang ada di dunia ini adalah karena irodatnya Allah jadi wawujudu syai'in minal alami bigairi irodati ta'ala dan mustahil wujud ada syai'in sesuatu minal alami alam ini alam kalau dibacanya alimun orang alim kalau bacanya alamun alam dunia bigairi irodati coba apa aja yang ada di dunia langit bumi matahari bintang pohonan hewan masih banyak gak banyak itu mustahil kalau di dunia ini sesuatu menjadi ada tanpa kehendak dari Allah makanya Allah sifatnya apa kudrot ya kuasa ya gak lemah dia dibantu gak dia agak itu ya kudrot dan irodati ya wal jahluh udah saya dulu udah maaf kalau kebanyakan nanti nerimanya agak apa agak sulit ya udah tadi nahmu juga lagi ya jadi wal jahluh sama situ ya dari jadi mustahil Allah ta'ala bersifat lemah dan mustahil Allah adanya sesuatu dari alam ini tanpa kehendaknya Allah 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 apa yang ada di dunia ini semuanya adalah irodatnya Allah subhanahu wa ta'ala wal jahluh wallahu wallahu alam biswa demikian taklim pada malam hari ini mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita mengerti dan setelah kita baru mempelajari beberapa sifat mustahilnya Allah subhanahu wa ta'ala kita semakin bertambah keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal amin mari kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dipanjang umur kuatkan iman islam kita diberikan rezeki yang banyak dan halal untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan musdul otima kalimat tauhid la ilaha ilaha la ilaha 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 alhamdulillah salam alaihi wasallam allahu ma'il nas'al hujibu rahmatik wa'aza imam magbir wal-guni matamin kulibirin wassalam matamin kusharin wal-qujabil jannah wa'an najatamin an-nar robban atina bidun ya asana wabil ayrati hasana kina jaban ar walhamdulillah i robb alamin demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alayhi ya da'wa ablu sub indo by